Intro Oke ini ada apa baru namanya geomatika software baru untuk remote sensing basicnya di singapore ini dengan mbak siapa basic disini di bekasi ya alamat yang lengkapnya nanti saya masukkan ya gak apa-apa informasi kan terus dimana di galaksi jalan apa di galaksi jadi untuk pendidikan tadi 30 user 12 ribu 15 ribu mungkin bisa bargain lagi mungkin nanti belum tau ya belum pasti karena saya kurang yakin kalau sampai 200 juta itu seumur hidup muridu gitu oke 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 bisa ditengokkan apanya pak? softwarenya tadi oke kita tengok dulu ini ada software terbaru Sabun baru tau namanya bukan geomatika bacaannya gimana? geomatika seharusnya jangan itu dong jadi bingung orangnya nanti tanya software untuk geomatika apa? geomatika apa? geomatika? selalu aja di si egeomatika gitu pak tapi softwarenya itu nih geomatika pak oke itu kalau misalnya kita belangganan itu tadi yang 15 ribu USD itu kan ada pembaruannya gak? misalnya tahun 2020 nanti muncul lagi geomatika 2020 kalau misalnya terbaru paling dia bayar main tech 1 tahun super full support full support jadi dalam jangka waktu 1 tahun dapat upgrade baru ya free dalam 1 tahun ya setelah pembelian tapi setelah 1 tahun akan ada biaya maintenance kalau mau upgrade kalau mau upgrade bisa pakai versi yang gitu terus ya 5 tahun mungkin masih berlaku ya ketinggalan lah kita 5 tahun ya kalau mau upgrade bayar upgrade-nya oke mbak namanya mbak Shirley ya oke ini mbak mana mbak program ininya ini pak geomatika oke simple aja ini kira-kira untuk geomatika 2018 kapasitas ini berapa giga? maksudnya? kita kan harus ngingat juga komputer kita di sekolah gitu kan karena disana udah ada oke tapi dia kalau misalnya di installnya gak apa-apa 1 saat gak sampai 2 giga gak yang ininya misalkan ini ya komputer saya katakanlah minimal di berapa giga 500 giga at least 500 giga gak maksud saya bukan hardware-nya yang software yang geomatika ini berapa maksudnya 500 giga datanya berapa ininya bukan unlimited maksudnya gini loh gini kalau saya misalnya install RGIS misalnya versi 9 itu rupanya cuma 1 giga oh iya installernya ya installernya 700 meg 700 meg itu kecil 700 meg tapi harus komputernya harus punya space space kayak tadi kan saya punya space 200 giga nah di komputernya punya space sebesar itu 200 giga ya pasti ada pasti itu hard disk hard drive-nya kan oke kalau installernya maka kecil 75 meg doang 700 meg 700 meg iya simple banget boleh saya masukkan ke youtube saya silahkan boleh